Halo, kalian sedang mendengarkan podcast Ibu dan Anak. Bersama saya Fitri. Dan saya Kiki. Oke, ketemu lagi dengan kami masih oleh-oleh dari perjalanan lewat darat lintas Sumatera ya. Dari Cipahi ke Sumatera. Dari kemarin itu kita, memang tujuan kita Sumatera Barat ya, lebih tepatnya daerah Bukit Tinggi. Cuman kita banyak main di daerah Bukit Tinggi ya, daerah sekitar-sekitar situ. Bukit Tinggi, Padang, sampai Solo, dan Payakumbu dan sekitarnya. Dan sebenarnya dari 20 tahun yang lalu, ini pertama kali kita yang lebih dari seminggu di Sumatera Barat ya. Biasanya kita ke Sumatera Barat atau ke Padang Bukit Tinggi tepatnya, itu paling cuman 2-3 hari naik pesawat, terus langsung balik lagi cuman untuk ke orang tua gitu ya. Dan saudara-saudara setelah itu balik lagi ke ini. Dari ini balik lagi ke Bandung atau Jakarta. Kali ini kita menghabiskan waktu cukup lama. Makanya itu jadi banyak memperhatikan, melihat-lihat kondisi seperti apa gitu. Dan kita mau share di sini. Tapi kalau Sumatera Barat ya, dari kita waktu kecil, kita besarnya di Sumatera Barat, di Padang tepatnya, dan saya juga Padang dan Bukit Tinggi. Sebenarnya Sumatera Barat itu, ya kalau enggak makan ya kuliner, kalau enggak pemandangan ya, pemandangan. Itu dua hal itu yang jadi andalan Sumatera Barat sebenarnya ya. Menurut kita gitu. Yang dicari. Tapi selain itu apa ya yang dicari Sumatera Barat? Kecuali saudara ya maksudnya gitu. Nah kemarin itu kita sempat karena sesuatu hal ya kita ke Padang. Tapi kita sempat nyasar di Malala gitu ya. Kita sempat nyasar di Pantai Pariaman. Kita sempat nyasar di Pasawangan dan segala macam ya. Kita nyasar di situ enggak sengaja gitu. Dan sebenarnya banyak hal-hal tersembunyi di Sumatera Barat yang kita enggak tahu. Yang mungkin belum tereksplor dengan baik ya, terekspos dengan baik. Padahal itu sangat potensial banget untuk buat Sumatera Barat, untuk membuat Sumatera Barat menjadi kota yang sangat berkembang. Yang ya ngalah-ngalahin apa ya, ngalah-ngalahin Bali kali ya. Jauh sih dari Bali. Tapi siapa tahu suatu saat maksudnya karena yang jadi primadona Sumatera Barat itu makanan, pemandangan, dan sebenarnya satu lagi kultur sih. Satu lagi kultur. Dan sebenarnya itu ya kayak Bali lah ya. Dan kalau misalnya Sumatera Barat bisa dibikin seperti Bali, itu luar biasa banget potensinya sebenarnya gitu. Mungkin ya, gimana Pak? Ya, jadi perkembangan mungkin sekitar terakhir kita kapan ya. Tapi sebenarnya Sumatera Barat sebelumnya, tapi kita mungkin tidak banyak eksplor. Nah, sekarang ini kita mencoba beberapa jalur yang kita melihat, karena banyak sekali jalur-jalur utama yang macet, sehingga kita memilih jalur-jalur alternatif. Betul, betul. Jadi banyak sekali. Nah, ini hal yang menarik adalah jalur alternatif mungkin dulu tidak begitu dilirik ya, dan fungsi utamanya mungkin hanya menghindari kemacetan. Tapi ternyata sekarang kalau melihat perkembangannya luar biasa. Jadi banyak sekali, seperti dikatakan tadi, mungkin ada culinary dan spot gitu ya, spot panorama gitu. Untuk melihat pemandangan yang bagus. Nah, dulunya kita hanya tahu ini jalan utama, tapi sekarang jalur alternatif ternyata banyak sekali, dan itu bagus-bagus ya. Betul, betul. Jadi pertama mungkin cerita mengenai pertama, dari Padang ke arah ke... ke Bukit Tinggi ya. Ke Payakumbu lah. Dan kita waktu itu dari Padang ke Padang, kita melihat, ya nah sepertinya ini kondisi macet. Dari Google Maps ya. Dari Google Maps kita melihat macet, dan jumlah delay-nya bertambah terus, dari waktu ke waktu gitu ya. Jadi makin ke arah sore, makin kelihatannya macet. Sehingga kemudian kita mencari alternatif jalan, ngambil dari pinggir dari bandara. Dari Bandara Minangkabau, kita masuk ke sana, menuju ke daerah Padang Padang Padaman. Kemudian nanti kita mencari jalan yang ke arah Bukit Tinggi, jadi tidak meluati Padang Panjang. Dan itu ternyata luar biasa. Banyak sekali yang sudah berkembang di situ. Itu sebagai jalur alternatif ya, seperti itu. Jalannya bagus ya? Jalannya bagus. Jadi mulai mungkin kita melihat, kalau karena kita melihatnya sisi makanan, seperti itu ya. Jadi banyak sekali spot-spot baru, yang di pantai, itu banyak sekali yang sekarang model-modelnya, tempat kuliner ikan ya, masakan ikan seafood dan sebagainya. Kalau yang di pantai itu seafood gitu. Walaupun untuk main-main di pantainya juga, lumayan, maksudnya pantai landai, seperti itu. Jadi bagus juga. Itu daerah-daerah baru berkembang seafoodnya. Kita coba yang di dekat Pariaman, dan itu enak sekali. Ikannya seger kayak gitu ya. Mungkin ya spot itu tentu mungkin ya, tapi ya kita hanya memilih yang mana yang kelihatan bisa berhenti, yang agak nyaman berhenti. Dan harganya, harganya murah banget. Dibandingkan dengan kelapa gading, aduh jauh. Jauh banget. Ya ikannya seger, gede-gede kayak gitu kan. Kita epos-puasi makan lah, kapan lagi. Dan ternyata ya luar biasa. Enak seperti itu. Baik lagi, kemudian kita lanjut lagi. Tapi makannya juga sambil pemandangan pantainya juga, mantep banget ya. Iya, walaupun panasnya. Walaupun panas, tapi semilir-smilir angin. Jadi modelnya dibikin, kalau rumah makan-rumakan, yang kita ada jalur alternatif itu, kayak bangunan rumah-rumah, rumah makan seperti biasa, tetapi banyak dibikin kayak pondok-pondokan. Pondok-pondok ya, saung-saung. Saung-saung. Kayak buat lesehan, seperti itu ya. Terus juga nanti di spot-spot lain, kita melihat yang diberhatin benar-benar bukit-bukit, itu kayak cafe, benar-benar cafe dan sebagainya. Jadi banyak sekali yang tumbuh di sana. Berkembang ya. Mencerita lain, cerita panjang, cerita tentang dari sana ya, dari setelah dari, Pariaman. Pariaman itu dari Katapien, itu banyak sekali seafood ya, seperti itu. Kalau ingin benti, melihat pemandangan pantai, seperti itu. Tapi kita waktu itu, memang mau segera ke bukit tinggi, sehingga kita melewati juga, setelah kita benti, kemudian kita melewati Malala ya. Malala. Seperti itu. Nah, daerah-malala itu, daerah yang jalannya ber... Belok-belok. Cuma jalannya bagus. Bagus banget jalannya bagus. Mulus lah ya, mulus. Ada beberapa spot yang, bekas longsor gitu ya. Iya. Yang kayak harus diperbaiki dan sebagainya. Memang daerahnya, denger-denger sih daerah yang, rawan ya. Rawan longsor. Sehingga perlu kehatian juga. Hanya saja itu, tapi bisa dikatakan jalannya mulus, bagus, kemudian pemandangannya, wah, bagus. Surga tersembunyi lah kita bilangnya. Jadi, pemandangan bagus, dan pemandangan spot-spot yang bagus itu, kita melihat ada beberapa yang, tubuh cafe ya. Iya. Ada minimum ada tiga cafe ya. Kita lihat spot cafe yang memelihat-melihat pemandangan yang cukup bagus. Baik itu arah pemandangan ke sawah, hamparan sawah gitu, sungai. Atau ke gunungnya. Atau ke gunung, seperti itu ya. Jadi sangat-sangat menarik. Sangat apa, kita tidak berniat berhenti di daerah sana, tapi merasa sangat sayang. Sayang kalau nggak berhenti. Tidak akan begitu saja. Sehingga kami berhenti juga di situ, untuk nilai mati coklat ya. Coklat panas. Coklat panas. Tapi murah banget juga. Cafe-nya sangat-sangat murah ya. Kita bandingkan dengan Bandung, Jakarta itu, jauh secara harga. Rasa ya sama-sama aja rasa-rasa cafe gitu ya. Dan stylenya juga, dan juga model pembayaran juga bisa pakai yang sudah modern. Iya. Tapi kita di jadul alternatif ya. Tapi ini sempat yang cukup bagus juga. Bisa pakai kris, debit, dan sebagainya itu. Masih inginkan seperti itu. Jadi sudah sangat-sangat berkembang. Itu yang menuju ke darah malala, menuju ke waktu tulang ke kampung. Di jalur lain ada lagi, alternatif yang lain kita lihat kan ya. Misalnya dari Payakumbu ke Rabu Kitinggi, yang biasanya macet, dan kita selalu menghindari jalan macet seperti itu. Kita ngambil jalur alternatif yang ke arah. Candung ya? Kagi Gunung Merapi. Kagi Gunung Merapi seperti itu. Biasanya itu pemenangannya. Walaupun jalannya kecil, jadi agak hati-hati jalan kecil, tapi jalannya mulus seperti itu. Jadi seharusnya tidak masalah untuk mobil-mobil kecil seperti itu. Kemudian, kita melihat sekarang sudah ada juga model-model itu ya, rumah makan, peristiratan lah. Saung-saung gitu lah. Saung-saung gitu ya. Walaupun rumah makan ada juga beberapa. Tapi ini model-model seperti itu sudah ada juga. Muncul ya di daerah sana. Dan itu banyak sekali yang datang ya ke sana ya. Karena pemandangannya bagus. Dan makanannya oke juga. Walaupun makanan sederhana ya, ada sih bebek, cabai hijau kayak gitu ada. Tapi makanan sederhananya juga. Model kampung. Model kampung, nasi, lalapan gitu, dengan sambal, dan ikan asin tuh enak banget. Mungkin karena udaranya seger banget di sana, pemandangannya bagus banget, makan dengan nasi anget. Aduh enak banget ya. Enak banget luar biasa. Iya, itu yang kita dapetin ya. Melalui jalur-jalur alternatif. Ada lagi jalur alternatif sih dari daerah kampung itu, kayak kita Barah Batu Sangkar. Barah Batu Sangkar. Itu ada juga tempat. Jalannya berliku-liku. Seperti itu. Tapi kita menemukan satu tempat yang ternyata banyak juga yang suka berhenti di situ. Iya, betul. Seperti daerah tempat itu sudah dikenal. Dan menawarkan makanan tradisional. Makanan tradisional juga gitu. Ke Lio Jari. Ke Lio Jari. Yang suka jengkol. Tapi banyak alternatif lain juga makanannya gitu. Waktu itu kita berhenti. Tapi penataan saungnya keren banget. Dan di situ ada semacam kebun dan sebagainya. Dan area bermain anak juga. Jadi ya, itu yang kita namukan. Iya, iya. Itu Sumatera Barat itu memang kita kenal dengan kuliner itu ada Sate Padang gitu ya. Sate Padang. Nasi Kapau. Nasi Padang gitu ya. Kapau. Kemudian ya. Rendang dan segala macem gitu. Cuman sebenarnya kemarin itu kita. Kita juga. Kalau itu yang kecelakaan yang kita gak sengaja nemu ya. Tapi ada juga yang kita sengaja nyari kan. Sengaja nyari. Kita tahu ada spot tertentu yang sudah tahu lah. Well known. Well known di sana. Seperti Sate Danguang-Danguang itu satenya keren banget. Enak banget. Dulu kan terkenalnya Sate Mak Syukur. Cuman Sate Danguang-Danguang dari Bukit Tinggi masih agak jauh gitu ya. Masih agak jauh ke arah Pak Yakubwa. Kemudian yang kita sengaja cari ya. Kemudian Kapau ya. Kapau di pasar Bukit Tinggi, pasar Lereng. Sebenarnya bukan Kapau yang dicari ya. Tapi lebih. Lebih. Radisi. Cara penyajian. Penyajiannya si Kapau itu yang kita pengen lihat. Dan memang sebenarnya ini juga ada di daerah Kramat. Daerah Kramat itu juga ada. Terutama kalau pas bulan puasa itu banyak situ. Mirip-mirip kayak gitu juga yang pancinya banyak banget gitu ya. Yang jualnya ngambil dari jarak jauh gitu. Pake remote control gitu. Gitu. Dan itu sengaja kita cari. Cuman masalahnya kemarin itu yang kita lihat itu adalah akses ya. Akses kesana itu yang aduh gitu ya. Walaupun di Malala itu misalnya di Malala tempat yang surga tersembunyi itu. Itu merupakan jalan alternatif. Tapi keluar dari situ tuh PR banget. PR banget gitu. Perempatannya itu kita bener-bener harus punya nyali gitu. Keluar dari Malala itu kan berarti ke arah Bukit Tinggi Padanglua ya. Padanglua. Itu ada perempatan. Yang kita harus punya. Masuk ke perempatan antara jalur alternatif tersebut dengan jalur utama ya. Jalur utama. Dan masuk ke jalur alternatif lain lagi gitu. Itu bener-bener kita harus punya nyali ya untuk nyebrangin itu. Karena gak ada lampu merahnya. Dan padat banget. Jadi kalau kita kalau buat. Kalau saya yang bawa mobil. Saya tinggal nunggu depan saya. Kalau masuk ya saya ikutan masuk gitu. Mepet-mepet. Kalau enggak. Aduh. Serem banget. Serem. Gitu. Nah itu yang problem. Dan kayaknya dari waktu kita kecil sampai sekarang masih sama ya problemnya. Iya dari berapa kali kita lewat. Tapi semakin lama semakin parah ya. Di sana. Dan ya. Sangat disayangkan dalam arti. Jalur alternatif sudah ada. Dan ini menjadi suatu opsi ya. Buat orang menghindari kemacetan di jalur-jalur utama. Dan sebenarnya sudah berkembang juga. Daerah sana nanti jadi sudah pendukung untuk membutuhkan wisata. Tempat kulineri untuk berkembang gitu. Usaha dari penduduk lokal seperti itu. Nah masalahnya itu orang inginkan jalur alternatif supaya lebih mudah. Tetapi ternyata di ujungnya ketemu macet lagi kayak gitu ya. Dan ini kan tentu sangat disayangkan. Betul. Selain juga untuk masalah konektivitas ya. Antara satu kota. Kata Bukit Tinggi dan Padang. Seperti itu. Atau Padang Panjang seperti itu. Tapi juga masalahnya ini juga sudah juga dikenal sebagai tempat jalur wisata kan. Betul. Misalnya juga ke arah dari Bukit Tinggi ke Maninjau. Suatu jalur wisata yang dari dulu. Dan ternyata macetnya sekarang. Dari dulu sampai sekarang masih lebih parah. Makin hari makin parah gitu. Nah ini suatu hal yang sebenarnya agak disayangkan. Ya seperti itu. Seharusnya pembangunan jalan infrastruktur. Dan untuk mengatasi kemacetan juga. Mengikutilah dengan tuntutan perkembangannya seperti itu. Betul. Sebenarnya benar-benar sangat disayangkan. Dari waktu kita kecil. Jalannya dua jalur. Sampai sekarang jalannya masih tetap dua jalur. Mungkin agak sedikit lebar. Tapi tetap dua jalur juga. Padahal itu jalan provinsi ya. Jalan luar kota gitu. Sehingga itu menjadi tulang punggung sebenarnya. Dan itu sampai sekarang kita juga. Jalur utama ya. Jalur utama. Sampai sekarang kita juga masih begitu gitu. Sehingga kita untuk mencapai daerah-daerah wisata itu. Sangat kesulitan sih sebenarnya. Betul. Jadi kita harus berangkat subuh-subuh. Pagi-pagi gitu. Sebelum mulai kemacetan. Dan baliknya yaudah pasrah gitu. Karena jam berapapun kita balik pasti macet banget gitu. Kalau mau berwisata. Makanya membuat orang agak enggan berwisata. Iya betul. Sayang sebenarnya. Sayang banget. Padahal Manijau. Waduh Manijau itu. Kalau kita. Apa namanya. Kita turun di Kelok 44 itu. Pada cuaca yang cerah. Itu danau-nya itu. Kayak Mirror Lake gitu lah. Mau menampilkan pemandangan yang luar biasa bagus gitu ya. Belum lagi makanannya juga khas unik ya di sana. Terus. Tapi akses kesananya itu. Aduh. Satu yang membuat kita juga agak enggan ya. Berpergian-berpergian. Habis di jalan. Capek di jalan. Iya. Karena macet itu. Tapi itu jadi keuntungan juga. Karena kita menjadi. Mencari jalur alternatif. Sehingga menghindari. Jadi tahu tempat-tempat. Tempat-tempat tersembunyi gitu ya. Seperti Malala, Pasawangan. Tapi itu bukan jadi satu alasan ya. Tetap sih sebagai suatu tempat. Ini harusnya itu ya. Sekarang jalur Padang Panjang sampai ke Padang. Ini kan jalur yang hampir tiap hari macet. Macet tiap hari. Jam berapapun kita lewat. Macet. Aduh. Sangat sayangkan. Apalagi kalau Sabtu minggu. Aduh. Udah deh. Sekadang-kadang kita suka. Ah nyerah deh daripada jam segitu. Ya udahlah tunggu aja gitu. Terus jam penya juga sama-sama aja gitu. Karena macet banget gitu. Yang memang sangat disayangkan. Perkembangan kotanya. Gak seimbang dengan perkembangan infrastrukturnya ya. Sangat disayangkan gitu. Apa pertumbuhan kotanya cepat. Jalannya. Karena ekonominya nambah kayak gitu ya. Cuma infrastrukturnya gak begitu support ya. Sehingga jadi mahal. Jadi ekonominya ya. Karena transport orang atau barang dari satu titik ke titik lain tuh. Lama sekali gitu. Terutama untuk wisata dan sebagainya. Jadi agak discouraged ya. Agak-agak. Ya Alhamdulillah ada alternatif. Cuma alternatif ini. Alternatif kalau dibiarkan. Tidak dipihara atau di ini. Yang ada kalau ada kemacen tidak. Dari sekarang diperbaiki. Ya khawatirnya juga membuat orang juga jadi males juga. Betul. Betul. Gitu. Ya itu dipikirin. Jadi sebenarnya Sumatera Barat tuh potensinya itu sangat-sangat besar. Untuk bisa dikembangkan lagi. Tinggal infrastrukturnya harus benar-benar dipikirkan oleh Pemdas tempat ya. Pemdas tempatnya mudah-mudahan. Kita berapa tahun lagi kita pulang. Itu udah jauh berkembang dari sekarang gitu. Karena dari terakhir kita pulang sampai sekarang itu perkembangannya sangat-sangat sedikit gitu. Dan kita sangat berharap karena kita juga asli dari sana gitu. Saya maksudnya. Ya kita berharap selain kita banyak mendapatkan petunjuk dulu dari Google Maps. Iya ya. Spot-spot tertentu itu kita dapatkan dari Google Maps. Banyak sekali cafe, restoran itu sudah muncul di Google Maps. Tapi banyak juga yang belum saya kira ya seperti itu. Beberapa seperti itu. Ya itu salah satu yang bagus. Tapi mungkin kalau ada petunjuk-petunjuk yang dari itu. Apa yang di jalan kayak gitu. Itu akan lebih banyak membantu lagi. Iya. Orang yang memang tidak biasa pakai Google Maps lah seperti itu. Masalah juga kan karena seperti itu. Iya. Jadi kita kasih nih tips buat yang mau berkunjung ke Sumatera Barat. Apa aja yang dilihat. Kalau di luar Padang ya. Kalau Padang ya gitu lah ya. Taplau, Tapilaui. Ia kulinernya juga khas Tapilaui. Tapi di luar itu banyak hal-hal yang kalau mau agak lebih ke dalam sedikit. Mulai dari Pariyaman itu kuliner Pariyaman jauh lebih seger dan lebih murah dibandingkan dengan di Padang. Yang seafoodnya, seafoodnya Pariyaman itu jauh lebih murah dan lebih enak, lebih seger dibandingkan Padang. Karena mungkin Padang udah ini ya, udah terekspos gitu kali ya. Jadi orang kan ke Padang dulu kan jadi udah tau gitu. Kemudian kalau masuk ke Padang Panjang itu kalau pagi-pagi ada katupepitalah ya itu ya. Itu enak banget untuk sarapan dan murah banget. Tapi katupepitalah yang lebih ke arah lampu merah ya. Kita kasih tips nih. Itu makanannya macam-macam. Ada katupepnya, ketupat ya, ketupat sayur, lontong sayur gitu. Ada ketan, ada lupis, ada banyak pilihannya. Kemudian kalau kita pakai jalur alternatif di arah ini ke arah Malala. Itu ada cafe di situ. Kalau restorannya mungkin biasa ya, restorannya, restoran Padang itu macam-macam gitu. Tapi kalau yang Malala itu ada cafe di situ, itu pemandangan super-duper bagus. Dan makanannya murah. Kemudian kalau jalan alternatif dari Bukit Tinggi ke arah Payakumbu, itu ada cafe, bukan cafe ya, rumah makan mesian Pasawangan. Itu super-duper murah dan pemandangannya luar biasa. Kemudian kalau dari Bukit Tinggi ke arah Batu Sangkar lewat agam gitu ya, itu juga ada Kalio Jariang itu tempatnya juga super-duper. Ini makanannya ya enak lah, cafe. Kemudian khas lokal. Kemudian ada ya kalau kapau ya di Pasar Bukit Tinggi ya, Pasar Lereng kayak gitu ya, kita nyari kemarin. Itu juga, ya makanannya makanan khas, itulah makanan khas Padang gitu, enak. Cuman kalau bungkus hati-hati aja, porsinya besar sekali kalau bungkus. Kalau makan di sana porsinya tergantung kita mau nambah apa enggak gitu. Kemudian kalau sate ya agak jalan ke Bukit Tinggi, ke Payakumbu sedikit ya, itu ada sate danguong-danguong. Sudah deket Payakumbu. Sudah deket Payakumbu. Dan itu satenya enak banget, luar biasa. Sate Padang ya, sate Padang luar biasa enak. Di Payakumbu sendiri juga ada. Di Payakumbunya sendiri ada, tapi yang di jalan di menuju kayak ke arah Payakumbu itu lebih enak sih, karena satenya disajikan, satenya disajikan, sate aja, berapa tusuk itu tanpa dikuahi. Kemudian ketupat dengan kuahnya, kita tinggal makan sate berapa yang kita makan, nah dihitungnya berapa tusuk yang kita makan gitu ya. Itu enak banget. Dan dagingnya besar-besar, empuk, dan kuahnya enak banget. Gitu. Apalagi tempat yang kita makan kemarin? Tips buat ini. Ya, kita tempat makan di Kandili. Oh iya. Kita makan di Danau Singkara juga, kita ke arah Solo. Kita berkunjung ke Solo ya. Di luar, di situ. Iya. Pemanangan bagus, tapi makanannya ya... Ya, kemudian itu jalur-jalur biasa ya, terutama dari Padang Panjang ke arah Solo. Ke arah Solo. Bukan jalur alternatif ya. Bukan jalur alternatif ya. Iya, masih seperti dulu, cuman sekarang ikan bilih kelihatannya menjadi banyak yang di jual. Cuman ikan bilih itu mahal, gitu. Jadi kita makan restorannya mahal sih. Itu salah satu ya, dari sedikit yang restorannya kita begitu dapat tagian, uh mahal ya, gitu. Dibandingkan dengan makanan-makanan kita sebelumnya yang murah-murah, super-super murah, gitu ya. Karena ikannya sendiri mahal. Ikan bilihnya. Karena kita makan ikan bilih di macem-macem ini ya, berapa porsi ikan bilih digoreng, ikan bilih di apa ini, kita makan itu. Gitu. Apa lagi yang kita iniin kemarin? Iya mungkin. Itu ya. Gak banyak sih. Gak banyak juga ya, kita ini. Karena kita kepesawangan beberapa kali, kita bahkan ada jalan kaki karena dari rumah, jalan kaki dari rumah orang tua ke pesawangan, jalan kaki berapa kilo? Dua setengah ya? Dua setengah kilo. Tiga kilo. Kita jalan kaki sengaja ke sana, nyampe di sana cukup pagi untuk sarapan indomie rebus. Indomie telor rebus, gitu. Dan rasanya enak karena udaranya seger banget, gitu. Bukan indomie-indomie mana-mana biasa, gitu. Tapi karena udaranya seger banget, pemandangannya bagus, dan pagi-pagi kita habis jalan, rasanya konikmat banget, ya. Gitu. Itu. Itu yang kita bisa share, yang pengalaman kita, apa-apa aja yang kita lewatin. Pasti banyak banget spot-spot di Sumatera Barat yang keren-keren, yang kita kemarin gak kunjungi. Karena kita sempat ke ini juga ya, ke Ngalau, Payakumbu, tapi kita gak sampai masuk ke dalam, gitu. Dan ngarai si Ano, kita juga gak masuk. Oh, jam gadang kita masuk. Jam gadang pasar lereng, gitu ya. Kita masuk ke jam gadang, tapi yang lain-lainnya kita sepintas-sepintas aja, jadi kita gak terlalu masuk. Karena kita waktunya juga banyak untuk sambil kerja ya, Pak ya. Bapak ini sambil kerja, saya sih sambil nyantai-nyantai aja, begitu. Jadinya waktu kita, walaupun lebih dari seminggu, sebenarnya gak banyak-banyak juga, dan kita banyak urusan keluarga juga, sehingga itu spot yang bisa kita inginkan. Tapi terus terang, banyak sekali tempat-tempat yang menarik di Sumatera Barat yang tidak terekspos karena infrastrukturnya masih kurang, petunjuk-petunjuk ke sana itu juga masih kurang. Jadi banyak hal-hal yang harus bisa diekspos lagi, dan Sumatera Barat itu yakin. Potensi berkembangnya. Potensi berkembangnya. Bagus. Tinggal kita menunggu siapa nih yang bisa mengangkat Sumatera Barat menjadi kota yang dikenal di mana-mana. Belum lagi surfingnya ya. Surfingnya di Mentawai itu keren ya, kita gak kesana aja. Oke, segitu dulu share dari kita. Kalau ada yang mau nambahin, gimana lagi spot-spot Sumatera Barat, monggo silahkan. Terima kasih udah nonton. Sampai ketemu lagi di sharing kita berikutnya.